Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini untuk pembelajaran parmakognosi Meskipun ini siang-siang, siang bolong ya gitu Setengah 12 Mudah-mudahan anak-anak ibu disini Semua masih tetap semangat Gimana kabarnya hari ini? Baik Alhamdulillah Sekarang ibu mau lihat Angkat catatannya Sama pulpennya Tandanya kalian sudah siap atau belum belajar pada hari ini Siap ya Berarti sudah untuk belajar pada hari ini Absensi sudah bisa diisi Ada yang sudah mengisi Ada 17 orang Disini ada 24 orang Ibu pakai 2 akun Jadi yang belum mengisi presensi di Google Classroom Silahkan diisi ya Sekarang ibu minta tolong salah satu pimpin doa Boleh sebelum memulai pembelajaran hari ini Sebelum kita memulai pelajaran pada hari Pada hari ini Langkah baiknya kita berdoa Sesuai ajaran masing-masing Berdoa Mulai Berdoa selesai Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa berlangsung Dengan lancar Kemudian kita semua dipahamkan ilmunya Dimudahkan pemahamannya Pada hari ini kita akan belajar tentang sediaan obat tradisional Jadi kita akan menganalisis sediaan obat tradisional Sama membuat sediaan obat tradisional Cuman yang pada hari ini kita sampai merancang Kemuan atau sediaan dari obat tradisional Untuk tujuan pembelajarannya melalui pendekatan STEAM Jadi nanti kalian akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek Kalian nanti akan membuat sediaan obat tradisional atau merancang Di situ ada sainsnya Kemudian teknologi nanti kalian akan menggunakan elektronik LKPD Kemudian engineering kalian akan merancang Bagaimana cara membuat obat tradisional Kemudian artnya nanti kalian akan diminta untuk membuat desain kemasannya Kemudian matematik kalian akan menentukan jumlah bahan yang diperlukan Agar efisien dan efektif Tidak ada bahan yang terbuang Kalian juga akan melaksanakan penggalian informasi Penelusuran literatur Kemudian diskusi tanya jawab Kalian akan ibu bagi beberapa kelompok Nanti mengisi LKPD Kemudian kita saling mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing Dan kemudian ada sesi tanya jawabnya Diharapkan kalian nanti akan bisa menelaah Dan membandingkan golongan obat tradisional dengan tepat keliti Jadi nanti akan ada tes pengetahuan Tes pengetahuan di akhir Kemudian kalian juga tadi ibu minta Untuk membuat rancangan dan menyajikan hasil rancangannya Dengan lengkap sekaligus memiliki sikap disiplin Tanggung jawab dan percaya diri Aktif bertanya atau menjawab pertanyaan Ibu kasih tambahan poinnya lima Kalau misalnya ada yang mengganggu temannya Ibu kasih nilainya minus satu Ada yang masih ingat tahapan pembuatan simplisia Ada yang paling ini Bitly, menti, ot di prosernya Indah sudah ngisi? Belum bu Ayo diisi dulu pintar Sudah menjawab ada pengepakan, perajangan, pengeringan Nah sepertinya paling banyak yang menjawab adalah pengeringan ya Ada yang masih ingat yang paling pertama dilakukan apa? Sortasi basah Sortasi basah Sortasi basah Oke jadi yang pertama kita kumpulkan dulu bahan bakunya Baru dilakukan sortasi basah Baru setelah itu diapain? Dicuci dulu Iya dicuci dulu Dirajang Baru di Paling besar disini disini adalah dikeringkan Sekarang kita lanjutkan lagi pertanyaan yang kedua Yang kedua Contoh produk obat tradisional Boleh merek dagangnya boleh kalian isi disitu Atau contoh komposisinya apa? Ada buyung upik Oke ada herbakol Sido muncul Kalau sido muncul itu nama pabriknya, industri-nya, perusahaannya ya Berarti sudah banyak yang tahu nih Ada tamarindi fructus, kumini fructus Alhamdulillah berarti sudah banyak yang tahu tentang contoh-contoh obat tradisional ya Termasuk juga komposisi obat tradisionalnya Ini apa yang ada di atas ibu? Jamu Jamu Oke tau dari mana Gina itu jamu? Komposisinya bu Kita lihat definisi obat tradisional Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan Jadi boleh bahan, boleh satu, boleh campuran Berupa dari bahan tumbuhan, hewan, dan mineral Atau sediaan sarian atau sediaan galenik Jadi tidak hanya dari tumbuh-tumbuhan, tapi bisa juga dari hewan Tadi kan ada yang mengasih contoh madu Madu itu kan dari hewan Hewan apa? Ada yang tahu madu berasal dari hewan apa? Lebah Betul Agustina Safaira dari lebah Jadi itu termasuk simplicia hewani Kemudian bahan-bahan tersebut digunakan secara turun-temurun Diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Jadi meskipun dia bisa berefek Tapi tidak sesuai dengan norma-norma Norma-norma yang ada di masyarakat Berarti itu tidak boleh disebut dengan obat tradisional Ini kriteria obat tradisional yang diberikan izin edar Jadi harus aman, bermutu Kemudian harus lolos CPOTB Harus juga memenuhi persyaratan dari Parmakope Herbal Indonesia Kemudian hasilnya boleh dibuktikan secara turun-temurun Kemudian dan atau secara ilmiah Jadi bisa juga dibuktikan secara ilmiah Jadi nanti tergantung golongannya apa saja Penandaan harus berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak mengesatkan Ini contoh persetujuan pendaptaran yang dikeluarkan oleh Bepom Untuk obat tradisional Obat tradisional dilarang mengandung etanol atau etil alkohol lebih dari 1% Kecuali untuk pintur Kemudian tidak boleh juga mengandung bahan kimia obat yang sudah disintesis Jadi kalian harus sebutnya bahan kimia obat yang sudah disintesis Jangan hanya menyebut bahan kimia Jadi obat tradisional bolehkah mengandung bahan kimia? Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini Termasuk bahan kimia Adalah bahan kimia Tapi yang tidak boleh itu adalah bahan kimia obat yang sudah disintesis Jadi misalnya jamu pegelino dikasih campuran paracetamol Atau misalnya ada tambahan deksa Atau ada yang malah menambahkan antibiotik itu tidak boleh Tidak boleh juga mengandung Nih logo apa ini? Narkotika Narkotika Kalau kalian nanti misalnya jadi pengusaha obat tradisional Obat tradisional itu tidak boleh dalam bentuk sediaan yang ada disini Intrapaginal Nomor 2 2 Kalau parenteral nomor berapa? 3 3 Nomor 3 Nah sekarang Kita tonton videonya Salah satu yang sangat populer adalah kunyit dan juga jahe Yang merupakan rempah-rempah yang mungkin sudah akrab Keseharian masyarakat Indonesia Sejak pandemi merebak Kedua rimpang ini banyak juga ya Diburuh Kita mau tahu manfaatnya apa saja sih Masyarakat Indonesia sejak dulu kala Sudah memanfaatkan kunyit dan jahe Sebagai bahan untuk pengobatan herbal Dan dikonsumsi sehari-hari dalam berbagai masakan Ada yang bisa memberikan contoh simplicia apa saja tadi yang digunakan pada video tadi? Jahe dan kunyit Jahe dan kunyit Tadi kira-kira dipakai untuk apa? Menurut Safina ini sama semua atau ada yang beda? Apa bedanya? Kunyit asam itu jamu Pokoknya Ini nih Balser standar Pitoparmaka Ya pitoparmaka Yang tensigat Tadi kan masih banyak nih yang belum tahu Searching apa perbedaan jamu, OHT, dan pitoparmaka? Jamu adalah obat bahan alam yang sediaannya masih berupa bentuk aslinan Setelah lolos uji praklinik Jamu naik kelas menjadi obat herbal terstandar atau OHT Pitoparmaka dimana keamanan dan hasil obat bahan alam Sudah lolos uji praklinik dan uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya sudah terstandarisasi Boleh misalnya nih kamu diminta untuk membuat produk obat tradisional, kira-kira kamu mau komposisi bahannya mau apa? Jahe Mau jahe? Gunyit Gunyit, oke boleh jahe, kunyit ya Diminta untuk membuat obat tradisional Memilih cara pembuatannya seperti apa? Serbu Boleh diseduh, boleh dibikin serbu, bisa Kita bagi menjadi 4 kelompok Nih link LKPD-nya Apa yang kalian bikin nanti disini ada ramah-ramuan Kemudian penggunaannya, cara penggunaan, alat, bahan, penimbangan, rancangan cara kerja, kemudian rancangan komponen yang akan ditulis pada kemasan Waktunya 30 menit, sebelum ibu masukkan ke breakout room, ada yang mau ditanyakan? Pagan kemasannya tuh dari editnya tuh sampai akhir, kak bu Maksimal yang bisa dikerjakan hari ini, jadi kalau bagusnya sih kalau sudah selesai desain kemasannya Jadi kita bisa mempresentasikan Kan dibaca dulu ya LKPD-nya ya Untuk materi-materi sudah ada di classroom, jadi bisa ditambah, apa, untuk tambahan silahkan dibaca-baca disini Wedang, jahe, serai Wedang, jahe, serai Berarti ada dua? Iya Coba tambah lagi satu, pilih lagi Simplisiannya tambah satu lagi, jadi Nilainya full, kalau kalian pakai 3 komposisi Ya 5 kenjor, 3 rimpang kunyit Beras 800 ml air Liput garam Oke Ibu jur Kayak gitu harus milih gak? Kelas harus milih berarti Sekarang kita ke presentasi ya Kenalkan nama saya Gina Napisa Saya perwakilan dari kelompok satu Ingin mempresentasikan ramuan obat tradisional dari kunyit asam Jadi herbal drink kunyit asam Atau gambar Berwarna rupa produk dari kelompok kami seperti yang ada di share screen Nama saya Muhammad Arif Rahman Jalil Perwakilan dari kelompok dua Akan mempresentasikan mengenai produk yang akan kami buat Nama produknya adalah jahe rang Rencana alat yang digunakan adalah Parutan Sendok teh Gelas Panci Kompor Dan penyaring Disini Saya ingin mempresentasikan Nama ramuan obat tradisional dari baju beras kencur Rencana bahan yang diperlukan dan penimbangannya 9 rimpang kencur 3 rimpang kunyit 50 gram beras 800 ml air Sejumput garam Kenapa nama saya Safair LG Hadi Disini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok empat Judul atau nama ramuan obatnya adalah Rencana cara kerja Yang pertama parut jahe yang sudah dibersihkan Kedua geprik serai sampai mengeluarkan aroma wangi yang khas Ketiga rebus jahe Jadi kalian sudah merancang Pembuatan obat tradisional Masukan dari ibu Tadi dari komposisi Sudah bagus Sudah menambahkan beberapa simplicia Tidak hanya satu simplicia Kemudian untuk foto kemasan Beberapa masih ada yang belum lengkap Nanti tolong dilengkapi Terutama paling tidak sudah memuat nama produk Kemudian komposisi bahan Cara penggunaan Berarti kita semuanya sudah sepakat ya Buat obat tradisional Ramuan obat tradisional Seperti yang sudah Kita rancang pada hari ini Bersama-sama anggota kelompoknya masing-masing Ibu Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Hari ini kita membahas soal obat tradisional Bagian analisa atau membuat Tapi kita lagi merancangnya untuk hari ini Terus itu obat tradisional adalah merupakan bahan atau ramuan bahan Dari tumbuhan, hewan, mineral, ataupun carian Logonya tadi ada tiga Ada jamu Ada fitofarm Fitofarmac Iya baik Terima kasih Umi Lengkap sekali kesimpulannya Menggambarkan pembelajaran kita semua pada hari ini Oke ya Kemudian Ada yang mau menyampaikan Mungkin kekurangan pembelajaran hari ini Atau supaya nanti minggu depan kita bisa tingkatkan lagi Sudah cukup baik Bu Sudah cukup baik Ini aja yang terlalu Minggu depan biar diperpanjang Oh iya waktunya kurang panjang ya Waktunya Terima kasih Indah Nanti kita sudah belajar pada hari ini Nah sekarang 5 menit Isi tes pengetahuan Silahkan diisi Ya baik Sudah 5 menit ya Kita bahas soalnya Umum Antangin Mastin Simbuno merupakan Ya ini banyak yang terkecoh Ada yang menjawab Herbal tradisional, jamu, dan fitofarmaca Nah ini semuanya adalah Termasuk satu golongan yang sama Yaitu obat tradisional Ini ada yang menjawab Herbal tradisional, obat tradisional, dan fitofarmaca Yang paling banyak menjawab adalah obat herbal terstandar Jawaban yang benar yang warna biru ya Obat herbal terstandar Jadi Tahu dari mana nih Obat herbal terstandar Ada tulisan hewan percobaan Karena dibuktikan menggunakan Hewan percobaan Hasilnya Selesai melakukan pembelajaran pada hari ini Minggu depan kita akan melanjutkan materi Yaitu tentang pembuatan rencangan obat tradisional Dan pemeriksaannya Menggunakan pemeriksaan organoleptis Sebelum kita tutup Ibu minta tolong salah satu pimpin doa Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Ya terimakasih Odisha Mudah-mudahan yang kita pelajari pada hari ini Bermanfaat Dan mudah-mudahan teman kita nih Sapaira yang dari Kautong sedang kebanjiran Semoga disurutkan ya Karena banjirnya semoga lekas surut Jadi bisa kembali pulang ke rumah ya Kita juga semua terhindar dari musiklah banjir Terima kasih banyak Ibu tutup sampai disini Sampai di depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.